Oke, saya kenalan dulu mbak, namanya siapa? Nama saya Sari Sari? Oke, mbak Sari benar pacarnya Didi? Iya, saya pacarnya Didi Dan kamu selingkuh? Enggak mas, aku kesini niatnya cuma mau ngantar Alah bohong loh, jujur aja lu sama gue Biar Sarinya ngomong dulu dong mas Didi, gimana coba Sari? Mas, aku datang kesini cuma mau ngantar mas Didi doang Kan niatnya mau kerja, tapi katanya mau kasih surprise Tapi ternyata kayak gini Oh, bilangnya kesini tuh mau ngasih surprise, mau kerja Malah dia memutusin aku kayak gini Oke, berarti kamu udah diputusin, berarti udah putusnya ya statusnya ya Iya mas Mas, gampang banget mau putus kayak gitu sama aku Iya bener, kenapa? Ya gue mau nyari yang lain, yang terbaik buat gue Gue ngapain sama lu juga Ternyata lu Oke, boleh saya ngomong disini? Oke Sari berat Hubungan kalian udahan ya Disini bukan mau kerja, bukan mau kasih surprise Tapi dia mau cari jodoh Ya, kamu selingkuh dari dia katanya ya Berarti karena udah daftar di garis tangan dan udah disini kita lanjutin, gak apa-apa ya Kamu ikhlas ya Oke Oke Kalau emang kemauan dia Oke, kamu pacaran udah berapa lama? Udah 4 tahun 4 tahun Dan kamu selingkuh Oke, baik 4 tahun sebenernya waktu yang cukup lama, sayang sekali hubungannya ya Oke Sekarang kita lanjutkan permainan garis tangannya Mbak Sari yang sabar, jangan nangis dulu Baik, Mas Didi mencari kriteria perempuan yang seperti apa Boleh dikasih tau ke saya Dan agak geser sedikit, jangan terlalu nempel ke saya Thank you Ya Kalau saya sih ya mas ya Saya pengen cari cewek itu yang lehernya mulus Yang lehernya mulus Bersih Itu aja Yang sesuai dengan kriteria yang dicari Didi dan suka sama Didi boleh berdiri Wow Lumayan juga kalau dibandingin sama Sari ya Oke, turun-turun Tuh, lo liat tuh Yang bakal milih gue cakep-cakep Mas, mas yakin milih dia? Iya Disitu sayang Ya, disini Disini, disini Ya Baik Oke, jangan judes Mbak Senyum sayang Oke Baik Kita kenalan dulu satu-satu Namanya siapa aja Mbak? Aku Tari Apa? Tari Tari, kamu? Mimi Mimi Clara Tari, Mimi, dan Clara Oke Di, peraturannya disini hanya Diam dulu Disini cuma butuh dua Kamu gak boleh tiga-tiganya Kira-kira mau diapa ini? Saya mau ada Gimana ya mas ya? Mencoba sesuatu dah Apa dah? Kayak gimana ya? Eh, gimana aja lo? Tari, peraturannya lo? Tari, peraturannya lo parah Coba-coba disini Oke Dini dulu ya Saya mau nanya Kamu mau apa ini? Tiga-tiganya Saya mau kasih Itu aja mas Ngasih apa sih? Tantangan Kamu punya tantangan Punya sesuatu buat mereka Betul Apa itu? Sebentar ya mas ya Oke Saya ambil dulu ya Silahkan, jangan lama-lama ya Sabar ya Sari ya Ini kan konsekuensi dari sikapnya Sari sendiri yang menurut Didi selingkuh Tapi itu gak bener mas Beneran, aku kok pernah selingkuh? Ya oke, kita nanti buktikan sama-sama Tapi disini Didi udah terlanjur memilih cewek-cewek Jadi garis tangannya harus tetap jalan ya Bawa apa nih si Didi? Dagang pak Oke Pak mau dagang? Mau dagang gak? Mau boneka sih Didi? Ya mas, mau ngasih tantangan mas Tantangannya apa? Suruh dagang boneka atau suruh gimana? Bukan mas Ntar ada sesuatu yang bakal saya coba Oke, silahkan dilakukan Cukup Gue pengen nyoba Tantangan mereka Gue bisa dapetnya yang lebih baik daripada lo Ikut gue Duduk situ Lo bakal liatin gue Duduk Jangan kasar dong Jangan kasar Siapa namanya? Didi? Mau diapain? Didi Siapa namanya? Mimi Mimi Didi Dan Clara Didi Ini aku ada boneka Tolong kalian pegang ya Satu-satunya ya Ini buat Ari Ini buat Mimi Ini buat Clara Oke, dikasih boneka doang Oke, dikasih boneka doang Ntar mas Ada lagi Oke Dan disini ada gunting Hah? Ada gunting Nah, saya mau mencoba nih Apa pendapat kalian? Anggap aja boneka ini sebagai cowok kalian Tapi Si cowok itu selingkuh di depan mata kalian Apa yang kalian lakukan? Ini guntingnya Jadi ngebayangin bahwa itu adalah cowok kalian yang selingkuh Kalian mau ngapain gitu Betul mas Mau diapain aja Kita mulai dari siapa dulu Tarik dulu Oke, silahkan tarik Kasian gajahnya Oke Mimi sekarang Guntingnya mana guntingnya tadi? Oh, gak perlu pake gunting? Apa gimana? Tadi guntingnya mana dipegang waktu hari? Oke, kira-kira mau diapain sama Mimi Mimi anggap itu buaya Bukan cuma sekedar buaya Tapi buaya darat Karena emang udah Selingkuh dari kamu Silahkan nih Kamu ya Selingkuh dari gue Gak tau Sakitnya gue kayak gimana Apaan tuh? Apa anggap? Apa anggap? Apa anggap? Apa anggap? Eh, ini yang lempar siapa nih? Yang lempar siapa nih? Nomor berapa? Silahkan Mbak ngapain sih Kok mbak bawa-bawa boneka pocong ini Ngapain? Lempar-lempar Saya gak terima Mas-masa boneka diginiin Boneka tuh bisa yang Ya, tapi boneka lo boneka apaan nih? Jadi itu boneka dari mantan saya, Kak Kau pacar rumah pocong? Bukan Boneka dikasih dari mantan saya Dan saya tuh suka banget sama boneka itu Ihhh, bakal Kembali-kembali Kembali-kembali Oke, sisa tadi nomor tiga ya Clara ya Ya Clara silahkan Aku tuh gak suka yang kayak gini-ginian Soalnya kan aku tuh gak pendendam orangnya Karena kan orang bisa punya pendapat maafin sendiri-sendiri Oh, bijaksana sekali loh Ya kan, setiap orang punya kesalahannya masing-masing Punya masalahnya Gimana Clara? Ya kan, setiap orang punya kesalahannya Gak selalu benar kan? Oke, jadi kamu maafkan aja kalau selingkuh Ya, dimaafin aja kan Aku sama orangnya gak pendendam Oh, kamu gak pendendam Kami, kamu bales gak kira-kira kamu juga selingkuh Kan aku gak pendendam Oh, gitu Baik Oke, kita kembali ke Didi Didi bulong kesini Oke, baik Di Dari tiga ini kamu pilih dua Silahkan Kalau saya milih Satu dan tiga mas Tari dan Mimi Oh, Clara Clara, oh ini posisinya berubah tadi ya Jadi kamu mau yang senang yang memaafkan Dan juga yang marah-marah banget Oke, Mimi mohon maaf ya Mia Mimi gak kepilih Boleh kembali Oke Clara Wanita cantik berusia 26 tahun Suka dengan seorang pria yang baik hati Dan tidak pendendam Apakah Clara Akan menjadi kekasih masa depan Didi Malam ini Di garis tangan Tari Wanita cantik berusia 27 tahun Pencemburu Dan pernah disakiti mantan kekasihnya Apakah Tari Akan sejalan dengan karakter Didi Selengkapnya di garis tangan Mas-mas yakin beli dia? Yakin? Emangnya kenapa? Daripada kamu Tukang selingkuh Mas Mas kalau ngomong harus ada bukti Buktinya mana Kalau aku selingkuh Aku ada bukti Buat apa? Aku mau pakai bukti Berarti aku ada bukti Makanya aku ngelir dia Aku tuh gak mau deket kamu lagi Aku gak nyangka ya Kamu kayak gini Sumpah Aku juga Oke sahan ya Daripada disini Semua saling menuduh Saya mau invite dua orang Expertise kita Teman-teman saya Kay dan Arby Oke baik Arby dan Kay bantu kami lagi disini Agak merapat boleh ya Tenang Baik Oke Didi Didi Saya kesini mas Oke Kamu dikasih tau sama sahabat kamu Dia selingkuh terus Nah katanya itu Dia Saya itu pacar udah 4 tahun mas Saya 2 tahun Saya keluar kota Keluar kota ya Sampai ngebel-belin jauh Banting tulang Dia selingkuh kru Sama kru ANTP TV Kru ANTP Beneran tuh Makanya saya mau ikutan kesini Biar dia juga lihat Sama kru ANTP Tapi juga lihat Mari Gak apa Sekarang namanya siapa Guys gimana Sebenarnya Sebenarnya siapa Kru ANTP Namanya siapa Namanya si Mas Kalau gak salah mas Enggak mas Iya Jujur aja Enggak Bohong Kamu gak usah bohong Enggak bohong Itu cuma temen Beneran Enggak sama sekali Mas Kan katanya di ANTP Makanya Saya mau nyamperi ke dia mas Bisa gak mas Tahan Tahan dulu Tahan dulu Oke Boleh terawang Didi dulu gak Kamu lihat Gimana sih Didi Maju ke tengah Ya Ngelihatnya ke mata ya Ngelihatnya dia Tolong pesan saya Siapa Lihatnya lurus ya Thank you Gimana Kei Aku ngeliat Dia mempunyai Emosi yang sangat besar Dan dendam yang membarang Emosi yang sangat besar Dan dendam membarang Oke Untuk lebih jelasnya Mungkin Arby yang akan Melakukan relaksasi ke Didi Boleh minta kursinya Teman-teman Perlu kursi kan Di Kursi Apa suruh duduk bawah aja Oke baik kursi Baik Silahkan Baik silahkan Di Gak apa-apa ya Di Kita relaksasi ya Supaya kamu bisa cerita Secara jujur Jadi semuanya clear disini Ya Silahkan Pake pendulum ya Pake pendulum ya Magnetic ball Sabar ya Sabar ya Sabar ya Silahkan Arby Oke sekarang aku fokus ke magnetic ball tersebut Oke secara perlahan magnetic ball tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan Oke Dan biarkan mata kamu fokus pada magnetic ball tersebut Dan secara perlahan Dari ujung kepala sampai di ujung kaki Kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman Karena seiring kamu menarik dan mengembuskan nafas kamu Kamu melihat magnetic ball tersebut Dan biarkan mata kamu menjadi lebih lelah Lebih nyaman dan lebih relaks dari sebelumnya Satu lebih tenang Dua lebih nyaman dari sebelumnya Dan tiga lebih lelah dari sebelumnya Dan tetap Pertahankan posisi badan kamu seperti ini Tetap buka matanya Dan secara perlahan Biarkan ketika siapapun yang bertanya sama kamu Kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut Dengan sejujur-jujurnya Tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan Dan biarkan kamu akses segala informasi yang kamu simpan di masa lalu Satu, dua, dan tiga Di Coba ceritain ke kita sejujur-jujurnya Seputar kisah cinta kamu Iya kan Kehidupan kamu Dan gak apa kamu bisa menunduh Sari Selingkuh Emang udah valid gitu Iya mas Saya mas Sari itu Udah empat tahun mas Saya sampai keluar kota Dua tahun Dan sampai Empat tahun itu Delapan bulan Hubungan kita renggang mas Sampai-sampai kita konflik Terus Saya capek sebenarnya mas Jalanin kayak gitu terus Makanya kapan Pernah kita Akurnya mas Nah Saya pas lihat itu Habis pulang dari Jakarta Nah Saya lihat HPnya Sari Ternyata HPnya Sari Ada yang jemput mas Cowok Nah pas saya lihat Dari kruan TP Dari situ juga Saya dapat informasi Dari sahabat dekat saya mas Nah kata dia Sehari itu gak ada saya mas Sering jalan keluar mas Tanpa pengetahuan saya Dan gak pernah bilang Oh gitu Iya mas Oke jadi sahabat kamu lah Yang memberikan semua informasi ini Betul mas Kamu juga lihat chat-chatnya Atau lihat foto-fotonya Chat-chatnya Dan terus juga Sahabat saya itu Memberikan informasi Melalui foto mas Oh gitu Betul mas Kamu kesini mas siapa Sama sahabat saya Oke baik Sudah cukup jelas Kalau gitu Arvi boleh disandarkan Oke Ketika kamu melihat Magnetic blow tersebut bergerak Dan secara pelan Magnetic blow tersebut Akan berhenti Dan biarkan kamu kembali Kisah normal Kamu lebih tenang Lebih semangat Tersebutnya Satu dua Tiga Oke Di berarti Dari keterangan kamu Bener-bener ya Tadi kan secara jujur Dan relax Berarti Menurut Didi Sari selingkuh Iya mas Sari kamu selingkuh Enggak mas Beneran Aku gak pernah selingkuh Jujur aja Aku mau pernah selingkuh Oke Sabar 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 Bohong semuanya Iya Menurut kamu bohong Tapi yang diakini sama Didi adalah Kamu selingkuh Dan informasinya Dari siapa tadi Dari sahabat saya Namanya siapa tadi Endah Endah Ada ada Endah disini Kamu sama dia kan datangnya Saya ajak mas Boleh Boleh diajak kesini Yang namanya Endah Boleh masuk ke set Enggak teman-teman kru Iya Biar jelas semuanya Jadi gak asal tuduh Oke Ya jadi Kita akan kumpulkan keterangannya semua Hah Kenapa gak mau Tapi di belakang Gak bilang Biar 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 keluar Dia mau Ngomong aja info Tapi di belakang Dia gak mau Oh di belakang siluet Ya karena itu bohong Itu berita bohong Aku udah bilang Aku gak pernah selingkuh Sabar dulu Sari Yaudah Kita belum lihat bukti Dan belum ngomong Sama informannya langsung Tapi Endah katanya Minta ke ruang siluet Gak apa-apa Dibawa ke ruang siluet aja Kita interview dari sini Oke Menurut Sari Sari masih keke Bahwa dia gak selingkuh Tapi Ini relaksasinya Udah jujur banget Sar Jadi Didi tuh Mengutarakan yang Sejujur-jujurnya Tadi sesuai Dengan relaksasi dari Oke jawabannya kita tunggu dari Endah Oke baik Endah Ya Endah Iya Suaranya yang kenceng dah Iya Oh ini Endah Endah saya mau tanya Apa benar informasi Yang kamu berikan ke Didi Bahwa kamu tahu Sari ini selingkuh Iya benar Boleh tolong diceritain Kamu tahunya dari mana ya Endah Iya saya kan Sahabatnya Didi Jadi saya gak mau dong Kalau misalnya Sebenarnya ceweknya Didi itu gak baik Jadi saya lihat dia sendiri Dengan Salah satu kru Dian TV Saya juga udah mengirimkan bukti kepada si Didi Oke buktinya apa ya Endah Saya kasih foto sama Didi Karena si Sari ini Lagi berduaan Mas Jadi saya gak terima dong Sahabatnya saya sendiri Kok disakiti Oke Saya penasaran lihat buktinya Ini bisa dilihat gak Endah Ada di teman-teman kru Bisa bantu gak Biar bisa ditayangin Bisa Boleh minta ya Endah ya Buktinya Biar semua yang ada disini Bisa tahu Boleh dikasih ke teman-teman kru Oke boleh Oke baik Tuh Gimana tuh Sar Endahnya suruh kesini deh Endahnya udah segitu ya Akhirnya kamu selingkuh Gak Gak bukti loh Ya iya mas Gimana kamu itu Jujur Dia tuh udah ketakutan duluan Iya gimana sih Aku gak takut Karena aku gak bersalah sama sekali Lu gak usah banyak ales Oke santai Kita sudah ada buktinya nih Coba bisa dilihat Oh ini yang namanya Kayak gini Kamu menyimpulkan aku tuh selingkuh Oke sebentar Kita lihat lagi Itu cuma foto Itu cuma foto Itu cuma foto Aku lagi percaya Kamu sahabat aku Enggak Daripada kamu Itu cuma 4 tahun lho Oke oke Sampai 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 Oke Kita Sari Ini mohon maaf ya Saksinya udah salah Bati dia sendiri Fotonya buktinya juga udah jelas Kamu selingkuh Ini apaan lagi Enggak mas Enggak mas Enggak Mimpinan kamu Enggak Enggak Gak usah pegang-pegang Enggak mau dipegang Oke gimana Bi Kamu boleh relaksasi Sari Enggak Oke Gak apa-apa Sari Kita relaksasi ya Mas Mas Tunggu mas Mendingan Saya juga kan Katanya ada info Namanya kan Makanya Mendingan Jajan Relaksasi Kita coba cari Biar Semuanya clear Ikut gue jelasin Itu sih Di mana Ya udah Jangan Ditarik Jangan Ditarik Jangan Biar Tau mas Ya biar Jujur Tangannya Saki Tuh Pasti Ini yang jadi sumber Masalahnya Ini Tunggu dulu Tunggu dulu Emosi Emah tau Halo Dimana Mas Di kantor Jangan Rizky Sisi Mas Kenal Kenal Nanya Serius Mas Tunggu 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 Yang mana Sisi Mas Mas Kenal Kenal Itu Diantri Gantar Jangan berisik Lihat Orang Sekolah Dikerja Sini Mas Saya Mau Menyari Tunggu Lagi Keluar Tolong Cari Deng Mana Sisi Sudah keluar kali Dari yang TV Ya Tanya Salah satu Orang Jadi kamu Gak akan Triak-triak Disini Percuma Mas Dia pasti Takut duluan Jangan Rizky Kantor Orang Parah Oh Lu Siapa Loh 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 Sari Sari Yang mana Mas Sudah Sekarang duduk Loh Santai Dulu Loh Loh Jelasin dulu Jelasin dulu Jelasin dulu Loh Apa Nama dia Ini tuh cewek Gua Udah Duduk dulu Duduk dulu Jelasin dulu Loh Loh Astag Loh 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 Di ruangan kerja Loh Loh Itu tu Lu Berantakan Jadinya Lu Loh Gimana Gimana Lu Masuk Lu Keluarga Loh Loh Lu Lu Menurut kita bawa ke studio kita relaksasi kita biar semuanya lebih tapi masalahnya apa sih masalahnya makanya ikut aja bawa masalahnya bawa sama kita ya nggak ngerti gua